Haradi Masjabullah, Haradi Masjabullah, Haradi Masjabullah Islam menjadi agama terbesar yang dianut masyarakat Indonesia. Perkembangan Islam di tanah air memang cukup pesat, sehingga Indonesia memimpin negara di dunia dengan penduduk mayoritas muslim. Gambun, ada saja kepercayaan kelompok tertentu yang dinilai menodai ajaran Islam. Seperti baru-baru ini, viral sebuah video yang memperlihatkan sekelompok keluarga yang diduga menganut aliran baru, membuat ritual di depan makam dengan daulih sebagai bentuk pengikat kematian. Kejadian itu muncul di desa Cibugal, kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan beredar isu, jika para peziarah yang ingin turut serta dalam ritual, maka harus dijilat terlebih dahulu oleh seekor anjing hitam. Dan harus mengucapkan kalimat zikir secara kebalik, dari Astagfirullahaladzim menjadi tidak sesuai dengan kaedah Islam. Setelah MUI turun tangan, ternyata bakam tempat mereka melakukan ritual bukan sungguhan, alias buatan Aliuddin. Aliran ini disebut sesat. Agama Bahai Agama yang menekankan pada kesatuan spiritual Agama yang lahir di Persia tahun 1863 ini dikenalkan oleh Mirza Hussein Ali Nuri yang bergelar Baha'ullah. Bulannya, pengikut agama ini hanya di timur tengah. Lahan pengikutnya kian banyak mencapai 5 hingga 8 juta orang masuk abad ke-21. Ajaran Bahai disampaikan melalui utusan Tuhan dan Bahawah sebagai perbuncutan Tuhan. Nah, Bahawah kemudian mengajarkan tiga pilar utama yakni keesahan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia. Para pengikutnya beribadah di tempat terbuka yang disebut Masyaruki Adkar. Tahun 2014, Bahai diakui sebagai agama di Indonesia, meski tak diresmikan oleh pemerintah. Padahal agama ini sudah pernah dilarang di Indonesia tahun 1962, berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 264 tahun 1962 oleh Presiden Soekarno. Akhirnya Kepres itu dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid, hingga kini komunitas Bahai Indonesia terus menghadapi diskriminasi dari pemerintah. Selain aliran Bahai, ajaran Ahmadiyah juga telah tersebar di Indonesia. Organisasi kebangkitan Islam yang berasal dari Punjab, India-Britania akhir abad ke-19 ini didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad. Yang menyebut dirinya telah diangkat secara ilahi sebagai Mahdi dan Isa, yang selama ini sudah diharapkan umat Islam muncul menjelang akhir zaman membawa perdamaian. Ajaran Ahmadiyah menekankan keyakinan bahwa Islam adalah keputusan terakhir bagi umat manusia sebagaimana diwayokan kepada Muhammad dan perlu mengembalikannya ke bentuk asli dan telah hilang selama berabad-abad. Nah, para penganutnya inilah menganggap Mirza Gulam Ahmad sebagai Mahdi. Ahmadiyah bahkan memandang dirinya sebagai pemimpin penyebaran dan kebangkitan Islam. Selanjutnya ada aliran Syiah, yang sekarang ini menjadi cabang Islam terbesar kedua. Penganut aliran ini percaya bahwa Nabi Islam adalah Muhammad, mengangkat Ali bin Abi Talib sebagai penggantinya. Namun karena sukses, Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dihalangi oleh sebagian sahabat Nabi di Saqifah karena pilihan Abu Bakar. Pandangan ini kemudian berpentangan dengan pandangan Islam Sunni, yang pengikutnya percaya bahwa Muhammad tidak menunjuk seorang pengganti sebelum kematiannya. Dan Abu Bakar yang diangkat sebagai Khalifah oleh sekelompok sahabat Nabi di Saqifah, hanyalah dianggap sebagai Khalifah pertama setelah Muhammad. Syiah justru lebih percaya bahwa Ali dan beberapa putra Muhammad, Ahlul Ba'id, harus menggantikan Muhammad sebagai pemimpin spiritual dan politik Islam. Syahadat dan azan Syiah pun berbeda, dengan menambahkan nama Ali sebagai yang diimari. Al-Qiyadah Al-Islamiyah Aliran kepercayaan di Indonesia menggabungkan ajaran dari Quran, perjanjian lama dan baru, serta wahyu yang diakui turun kepada pemimpinnya. Didirikan sekaligus dipimpin oleh Ahmad Mushadik tahun 2000, yang juga menyatakan diri sebagai Nabi atau disebut Mesies. Al-Qiyadah terbentuk setelah pecah dari negara Islam Indonesia, Koman Bemenu Wilayah 9, di mana Mushadik merasa tidak cocok dengan NII. Ahmad Mushadik secara terang-terangan mengaku mendapatkan binti setelah melakukan puasa dan menyepi selama 40 hari di Gunung Bundar, Bogor, Jawa Barat, lalu yang mendakwakan aliran ini pada 23 Juli 2007. Al-Qiyadah terbesar di Sumatera Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, dan Sulawesi. Para pengikutnya percaya bahwa Mushadik adalah Al-Basi, Al-Ma'ud, Rasul yang dijanjikan untuk menggantikan Muhammad. Mereka menghapus Nabi Muhammad dalam talimat syahadat dan tidak mewajibkan pengikutnya untuk menjalankan sulat lima waktu. Dengan alasan, kewajiban itu belum perlu dilaksanakan kecuali menjelah hijrah dan setelahnya. Next, ada ajaran Salamullah yang dibentuk tahun 1997 oleh Leah Aminuddin atau yang dikenal dengan nama Leah Eden. Ajaran yang mengagam semua agama benar. Leah Eden mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria yang pernah bertemu hingga mendapatkan wahyu dari Malika Jibril. Leah Eden berpenampilan layaknya wanita suci dengan jubah serba putih. Ia berhasil menggait pengikut alirannya mulai dari cendikiawan sampai pelajar dan mahasiswa. Salamullah bahkan menganggap Putra Leah Eden Ahmad Mukti sebagai reinkarnasi dari Nabi Isa. Nama Salamullah yang berarti keselamatan dari Allah disebutnya diberikan langsung oleh Malika Jibril untuk murid-murid Malika Jibril yang beragama Islam. Salamullah dipercaya bersaudara dengan penampung jalan perennial dan pemeluk agama lain yang menjadi murid-murid Malika Jibril di dalam komunitas surgawi yang kemudian diberikan nama kaum Eden. Ada lagi yang menganggap dirinya orang yang dimuliakan. Wompok aliran di Pasuruan Jawa Timur dipimpin oleh Mbafu Dianto. Ajarannya dibuat karena mereka tidak percaya pada hadis Nabi dan mengaku belajar pada Allah. Penganutnya tinggal di warung makan terletak di Jalan Raya Wundarejo Kabupaten Pasuruan. Kelompok ini tetap mempelajari adanya Al-Quran melewat terjemahan. Tapi mereka tidak percaya terhadap hadis Nabi dan syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Jadi percaya kelompok ini semata-mata berguruh langsung kepada Allah melalui Al-Quran terjemahan tanpa bimbingan dari pihak lain. Nah, karena kelompok ini dinilai sudah jauh dari ajaran agama Islam MOI menganggap aliran ini dalam konteks penyimpangan. Semoga kita semua berada di jalan benar sesuai syariah dan moga juga tidak ada lagi tambahan aliran berdasarkan pola pikir semata tanpa rujukan sahih.